Intro Kepasar membeli ikan asin Mempir sebentar membeli santan Selamat datang di channel youtube bunda twin Ibu rumah tangga yang tinggal di rumah papan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku bunda twin Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi Seperti biasa kegiatan seputaran ibu rumah tangga pastinya Dan kali ini aku mau masak-masak lagi Jadi teman-teman ini di sore hari ya Kalau udah namanya masak-masak Ini adalah kegiatan aku di sore hari Maafkan jika menu masakan aku itu Kayak selalu berulang sama Dan kayak hampir-hampir bersama gitu ya setiap harinya Karena memang menu-menu seperti itulah yang kami sukai Kali ini aku mau masak gula jengkol Dicampur sama daun singkong Jika kalian itu ngerasa bosan Dengan menu masakan aku boleh untuk kalian skip Tapi buat kalian itu yang penasaran Kalian tonton terus video aku ini sampai selesai Dan jangan kalian skip-skip Agar kalian itu juga ngiler gitu ya Lihat menu masakan aku Karena menu kayak gini tuh bener-bener Cocok banget gitu ya Buat teman makan Apalagi kalau misalnya orang-orang yang suka Masak menu-menu yang sederhana gitu ya Dan ini tuh kayak bener-bener favorit banget Dan ini tuh bener-bener enak banget pokoknya Oke deh teman-teman tanpa berlama-lama lagi Aku tuh mau langsung aja buat persiapan Buat masak karena ini tuh udah sore juga Oke deh temenin aku buat masak yuk teman-teman Jangan lupa deh tonton video aku ini sampai selesai Dan jangan kalian skip-skip Oke mari kita masak Nah yang pertama disini aku lakukan Disini aku itu mau ngegeparik jengkol Tadi jengkol ini udah aku rebus Menggunakan teh Karena kan banyak juga kemarin itu yang nyaranin Ngerebus jengkol itu pakai teh Jadi ya udah aku coba rebus Sebenernya sih menurut aku kayak lebih enak aja Kalau pakai daun salam ya teman-teman Kayak aromanya juga lebih khas gitu Cuman karena memang aku itu Stok daun salamnya itu juga lagi Tinggal sedikit gitu ya Takutnya kalau aku pakai ngerebus jengkol Nanti aku gak punya stok lagi gitu Makanya udah aku pakai teh aja Kalau menurut aku pribadi Aku lebih suka aja Kalau misalnya Ngerebusnya itu pakai daun salam Jadi kayak aroma daun salam Itu kan bener-bener khas gitu ya Jadi dia itu bener-bener bisa banget Untuk mengurangi bau jengkol Ini tuh memang bener-bener bisa juga Bikin empuk sih si teh ini Dan juga bikin aroma jengkolnya itu Lebih berkurang gitu Cuman tetap gak tau kenapa Aku kayak lebih suka aja Kalau misalnya pakai daun salam Cuman itu balik lagi ke selera masing-masing ya Udah kelar tadi aku ngegeprekin jengkol Itu tuh tadi jengkolnya udah aku ngeprekin gitu Aku cuci lagi ya teman-teman Nah disini aku lanjut buat masak Ini aku udah panasin wajan dan minyak Disini aku itu mau lanjut Buat numisin si bumbu Jadi ini tuh bumbunya Aku tuh pakai bumbu yang simple aja ya Kayak bawang merah, bawang putih Aku menggunakan cabai rawit Aku gak kasih cabai merah Karena memang lagi pengen aja Kalau misalnya kuahnya itu agak kuning-kuning gitu Terus pakai kemiri Pokoknya kayak resep-resep masakan Yang biasa aja lah gitu ya teman-teman Gak ada bumbu-bumbu yang spesial gitu Yang biasa-biasa aja lah Buat dipakai untuk menggulai gitu Atau bikin sayur santan kayak gini Disini jangan lupa untuk diaduk-aduk aja terus Untuk si sambal apa si bumbunya gitu ya Biar bumbunya itu tuh bener-bener mateng Dan supaya bumbunya itu Gak apa ya Gak angus gitu alias gak gosong Nah bumbunya udah mateng Aku kasih air karena aku menggunakan santan kara Jadi aku pakainya air Untuk aku itu Ngasih bumbunya gitu ya Maksudnya kan bumbunya itu tadi udah aku tumis Jadi aku gak ngasih langsung santan Aku kasih air dulu Nanti kalau misalnya airnya udah mendidih Barulah aku kasih santan Nah ini dia Sebenernya gak sampai mendidih sih Cuman sampai kayak ada agak panas gitu Kalau udah dikasih santan Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus Sampai rata Karena beneran deh teman-teman Kalau misalnya kayak gini Santan kayak gini tuh Kalau misalnya gak diaduk-aduk sampai rata Kayak kadang tuh sering kayak menggumpal-gumpal gitu Kan apalagi santan instan gitu Nah teman-teman sambil aku nungguin Santannya itu tuh mendidih Dan mateng secara sempurna Disini aku juga lanjut Buat menggoreng si bala-bala Alias bakwan sayur Disini tuh bakwan sayurnya Kelihatan kayak polos banget ya teman-teman Karena tadi aku cuman kasih Kol sama wortel doang gitu Aku tuh gak ada kasih daun bawang Atau daun seledri Karena aku gak punya Jadi aku bikin dengan bahan yang seadanya aja Nah buat kalian itu yang nanya Kalau misalnya bikin bakwan itu Kalau aku sendiri itu kayak gimana Karena kadang aku gak share resep gitu ya teman-teman Karena menurut aku kalian semua juga udah bisa gitu ya Nah kalau misalnya aku bikin bakwan kayak gini Aku cuman kasih bawang merah Bawang putih Lalu aku kasih merica bubuk Kayak gitu Terus dikasih garam Dikasih juga Royco Atau penyedap rasa gitu Terus aku pecahin telur satu Dan terkadang juga Kalau misalnya pas lagi rajin Aku juga kasih Apa ya Mentega cair gitu teman-teman Kayak lebih gurih aja gitu rasanya Pokoknya disini aku tuh bener-bener nyambi ya teman-teman Sambil juga aku itu beberes Sambil juga mantau si sayur gitu ya Itu tuh tadi sayurnya itu udah aku masukin ya Atau daun singkongnya udah aku masukin Aku gak rebus dulu daun singkongnya Karena kan ini cuman sedikit Terus juga daun singkongnya itu lumayan muda-muda Jadi aku tuh tetap aja ya teman-teman Untuk si daun singkongnya itu Aku masukinnya di awal aja Pokoknya kalau misalnya daun singkongnya itu muda Aku langsung masukin kayak gitu Pas udah santemnya didih Langsung aku masukin gitu Gak aku pake-pake rebus Kalau misalnya daun singkongnya itu rada tua Biasanya iya aku rebus dulu gitu ya Biar empuk Nah itu teman-teman untuk bakwannya Aku gorengnya sedikit aja dulu Kalau misalnya nanti pak suami pulang Dia mau aku bakal gorengin lagi Kalau sekarang ini aku gorengnya Buat aku sama anak-anak aja Buat dicemilin gitu ya teman-teman Nanti kalau misalnya pak suami pulang Terus dia mau Yaudah aku bakal gorengin gitu Buat pak suami Lebih enak gitu kan Kalau misalnya gorengin kayak gini tuh Dimakan anget-anget gitu Oh iya teman-teman Aku itu masaknya yang super-super simple Itu tadi jengkolnya juga Udah aku masukin daun singkongnya juga Udah lembut Dan Alhamdulillah ini tuh Kayak udah mateng aja Pokoknya gak banyak-banyak resep gitu Yang penting dikoreksi rasa Dikasih garam Dikasih micin Atau mungkin dikasih Keroiko gitu Pokoknya disesuaikan aja Dengan selera Aku sih kalau masak kayak gini tuh Gak ribet-ribet Gak banyak bumbu Karena kalau yang banyak-banyak bumbu Aku juga gak paham gitu ya Masaknya Nah kalau udah mateng Kayak gini tuh Udah tenang ya teman-teman Oh iya jangan salvok sama hijab aku Yang agak naik ke atas Di bagian belakang Aku tuh gak ngeh gitu teman-teman Jadi pas aku Ngedit aku baru ngeh itu Kenapa kok jibab aku Kayak gitu gitu Udah kelar aku masak Dan udah lep-lep juga Di area sekitar kompor Disini aku juga lanjut Buat nyuci piring Mumpung Hari ini tuh Cuacanya tuh Gak yang hujan gitu ya Karena sekarang tuh Keseringan sore itu hujan teman-teman Jadi terkadang aku gak keburu Buat nyuci piring Kadang aku nyuci piringnya Udah pagi gitu ya Jadi kadang tuh suka numpuk gitu Dan alhamdulillah aja Ini tuh gak hujan gitu Jadi yaudah Syukurlah gitu ya Aku tuh bisa buat nyuci piring Di sore hari ini Jadi besok itu Kerjaan tuh gak yang terlalu banyak gitu Dan sambil kalian ngikutin aku Lagi nyuci piring Disini aku mau sapa-sapa Untuk teman-teman semuanya Hai mam Hai bunda Hai semua Terima kasih banyak untuk kalian Yang udah klik video aku Yang udah nonton video aku Semoga kalian selalu suka Dengan vlog keseharian aku ini Dan untuk teman-teman baru Yang baru gabung Kenalin ya Aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Yang tinggal di rumah kayu Atau di rumah papan Yang hidupnya itu di desa Karena Kalau misalnya Hidup di kota Aku gak bisa share Karena kan aku tinggalnya Di desa gitu ya Apaan sih Gak jelas banget Pokoknya Kalau misalnya kalian suka Sama video aku ini Dan jika kalian berkenan juga Boleh kalian bantu support Channel aku ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Kalau ada video terbaru dari aku Jadi kalau misalnya Kalian itu belum nyalain lonceng Kalau ada video terbaru dari aku Kalian gak akan mendapatkan notifikasinya Tapi kalau misalnya Kalian udah subscribe Yang klik tanda merah di bawah Kalian itu nyalain lonceng Insyaallah Kalau misalnya ada video Video terbaru dari aku Kalian akan mendapatkan update Dan notifikasinya Oke deh teman-teman Kita balik ke videonya lagi Disini aku itu Nyuci piringnya itu Kayak udah hampir kelar sih ya Karena memang cucian piring aku ini juga Gak yang terlalu banyak sih Kalau menurut aku Kalau menurut aku ini tuh Gak banyak ya teman-teman Karena kan aku Nyucinya itu lesehan gitu Jadi kalau misalnya Nyuci lesehan Kalau segini mah Gak banyak gitu ya Banyak banget yang bilang Sama aku Katanya itu enak banget Bagnya bunda twin itu Besar gitu ya Iya alhamdulillah teman-teman Cuman sayang teman-teman Ini tuh gak ada atapnya gitu ya Terus ada juga yang tanya Bunda twin itu kan Gak ada atapnya gitu ya Apa gak suka Apa suka Apa gak ada gitu Orang yang ngintip-ngintip Atau gimana gitu Alhamdulillah sih Selama ini belum ada ya teman-teman Kalau orang yang ngintip-ngintip kayak gitu Karena rumah aku ini kan Dikelilingin rumah gitu Rata-rata juga Pintu Dapurnya mereka itu Arah ke rumah aku gitu Mungkin itu ya teman-teman Makanya Kayak aku tuh kayak Ngerasa adem-ayem aja sih gitu Kalau misalnya Mau ngapa-ngapain gitu ya Di kamar mandi Jadi kayak gak takut gitu ya Dan semogalah Insya Allah gitu ya Gak ada hal-hal yang aneh-aneh Karena itu juga lah Sekarang prioritas aku Sama pak suami ya teman-teman Nabung Agar bisa segera Ngerenove kamar mandi Dan dapur Jadi insya Allah Kalau misalnya nanti Budgetnya itu udah cukup Di tahun ini Insya Allah Di awal tahun depan Itu kami akan segera Berburu Berburu bahan-bahannya Dan juga Kalau misalnya nemu tukang Bakalan langsung dikerjain gitu Jadi sekarang Aku tuh mau fokus aja Untuk nabung Dari gaji Atau endorse aku Aku nabung Buat Aku itu Ngerenove dapur gitu ya Kalau sekarang itu Uangnya masih belum cukup Kalau untuk beli bahan Mungkin udah cukup ya teman-teman Uang tabungan aku Sama pak suami Tapi kalau untuk tukang Itu masih belum cukup gitu Tunggu dulu Kalau misalnya nanti Uang beli bahan Dan juga Uang tukangnya itu Udah cukup baru dibeli gitu ya Karena memang Untuk tabungan aku Itu tuh Semuanya itu Bukan uang cash ya teman-teman Melainkan Emas gitu ya Aku tuh kadang cicil setengah emas Kadang satu emas Kayak gitu Pokoknya dicicil-cicil Kayak gitu Jadi nanti kalau misalnya Aku itu udah bisa Untuk ngejual emas Baru aku beli bahan Kalau sekarang harga emas Di tempatku Itu tuh lagi murah Jadinya aku tuh Nggak jual emas gitu ya Aku bakal tunggu dulu Untuk harga emas itu naik Baru nanti bakalan aku jual gitu Emas-emasnya semuanya Dan dibelikan bahan Doain ya teman-teman Agar semua tabungan aku itu Benar-benar cukup Untuk membuat Dapurku itu menjadi Dapur batu bata gitu Atau dapur bata Atau dapur batu lah gitu ya Oke kita balik ke videonya lagi Disini tuh aku lanjut Buat ngelipatin pakaian ya teman-teman Jadi tadi pakaian yang aku angkat Dari jemuran Itu langsung aku lipat aja Karena memang ini tuh Aku lagi senggang gitu ya Nggak terlalu banyak kegiatan Sambil aku ngajakin Anak-anak main di teras Disini aku lanjut juga sekalian Buat ngelipatin pakaian Ini tuh tadi sebenernya Pak suami juga ada disini Buat nemenin aku Tapi pak suami itu Mau pergi mancing Jadi Aku itu yaudah Ajak anak-anak aja Main di luar Biar anak-anak itu Nggak terlalu Nangis gitu ya Ketika ngeliat ayahnya pergi Karena biasanya Anak-anak itu Kalau misalnya ngeliat ayahnya pergi Dan mereka itu Di dalam rumah mereka itu Biasanya nangis gitu Tapi kalau misalnya Pas mereka lagi asik Main kayak gini Terus ayahnya pergi Mereka tuh nggak open gitu Aku tuh bersyukur banget ya Teman-teman Punya teras yang luas Seperti ini Anak-anak mau main Juga bebas gitu ya Kayak lebih leluasa Anak-anak buat main Aku juga beraktifitas Juga lebih enak gitu ya Disini Kayak ngerjain hal-hal yang santai Kayak ngelipat pakaian ini Ini kan kerjaan yang santai gitu ya Jadi bisa sambil Mantau anak-anak main di teras Dan anak-anak juga bebas Buat berlari-lari gitu Nah itu kalian jangan salvok Anak-anak itu mondar-mandir Karena mereka itu lagi Kejar-kejaran gitu Teman-teman Sambil ketawa-ketawa Sebenernya Cuman karena ada suara musik Jadi aku nggak bisa Kasih sound suara asli Oh iya teman-teman Banyak banget dari teman-teman itu Yang minta Katanya itu Untuk si pintu Dari pagar aku ini Yang pakai roda itu Di spill Katanya itu Di review Katanya itu langsung Kayak di videoin Jelas-jelas Katanya kayak gitu Insya Allah deh ya Teman-teman Nanti bakal aku sahain deh ya Aku nggak bisa janji Buat cepet-cepet Karena Nggak tau kenapa gitu ya Terkadang itu tuh Aku suka lupa gitu Jadi nanti kalau misalnya Pas aku udah ingat Aku tuh bakal videoin Secara jelas Itu tuh pagarnya Gimana Kok bisa ada rodanya Sebenernya itu kayak Simple sih ya teman-teman Cuman kalau mau dijelasin juga Tanpa dilihat langsung Itu juga susah kan Insya Allah deh ya Nanti bakal aku Coba buatin gitu ya Video Untuk memperlihatkan Bagaimana-bagaimananya Gitu rodanya Kayak gimana Gitu ya Nanti aku bakal liatin ya Ke kalian semuanya Oke alhamdulillah Ini aku udah kelar Buat lipat pakaian Disini aku lanjut Buat nyusun pakaian Ke lemari Ini tuh sebenernya Udah sore ya teman-teman Cuman ini tuh Belum yang terlalu sore banget Tadi aku itu tuh Masaknya tuh lebih awal Jadi kerjaan aku Kelar lebih awal gitu Karena lagi pengen Nyantai aja gitu ya Cuman terkadang itu Kalau misalnya Aku itu Siang itu tidur gitu Kadang aku itu masak Baru sore Kadang habis asar Baru aku itu masak gitu Karena kan aku Tidur siang gitu Tapi kalau aku gak tidur siang Ya terkadang itu Aku cepat juga Mulai masaknya gitu Apalagi kalau misalnya Gak ada lauk Atau gak ada sambal Atau buat makan siang Biasanya aku masak Lebih cepat gitu ya Oke udah kelar Aku untuk Nyusunin pakaian Ke dalam lemari Disini aku juga lanjut Buat nyusunin piring Yang udah aku cuci tadi Ke dalam lemari piring Biar kerjaan aku tuh Kayak bener-bener Cepat kelarnya gitu Nah kalau misalnya Nanti aku udah kelar Buat nyusunin piring ini Aku tuh tinggal santai-santai Aku tuh tinggal mandi Lalu aku itu bisa Lehe Lehe Maksudnya leha-leha Gitu ya Sambil nemenin Anak-anak nonton TV Terima kasih banyak ya Untuk kalian semua Yang udah nonton video aku Sampai di detik ini Semoga apa yang aku share Ada manfaat Yang bisa kalian ambil Maaf kalau misalnya Video aku ini Masih banyak kekurangan Jika ada kritik dan saran Untuk video aku ini Lebih baik ke depannya Boleh untuk kalian sampaikan Dengan bahasa yang sopan Di kolom komentar Dan jika ada Kalian itu pengen request Dibikirin video apa Boleh untuk kalian tulis aja Di kolom komentar Kalau misalnya aku bisa Ya bakal aku usahin Tapi kalau gak bisa Ya harap dimaklum ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video aku yang berikutnya Yang akan tayang Dalam satu hari itu Dua kali setiap Jam 9 pagi Dan jam 5 sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax